Wah, ARF menang. Terlalu aneh, terlalu aneh bisa kalah ARF. Tiga lawan dua, dan Lilo coba untuk bertahan. Terlalu aneh un-aim. Dan Showstopper yang sayang sekali tidak mengenai siapapun. Lebih tepatnya tidak nge-kill siapapun, Mika Alulba. Entah berapa banyak ronde lagi yang harganya selamatkan. Satu kali dapatkan, masih ada dua, masih ada paranoia. Coba di-flash terlebih dahulu, tapi hati-hati, ini masih 2-ball. Masih ada paranoia, bakal coba dengan pilihan kedua. Yang ketiga, Mika Alulba. Another day, another round save by Mika Alulba. Kiat sehat ala Kurnia. Wah, itu pokoknya trio Kurnia gue selalu denger anjir. Lucu banget sama podcast Malam Kliwon. Dua podcast terbaik. Aku tahu, ini sudah 30 setiap lagi. Bakal ke-upload seharusnya Fascalis. Makanya dia bisa bertahan di posisi sulit seperti ini. Tiga lompat, keunggulan jumlah dari IRF. Pemus menambahkan ke-9. Wah, lu... Tiga lawan, dua, dan Lilo coba urusan. Terlalu mengandalkan aim. What the fuck, lu liat bum, bisa sesabar itu lu nungguin smoke. Tidak mengenai siapapun, lebih cepatnya tidak nge-kill siapapun. Mika Alulba, entah berapa banyak ronde lagi yang harusnya selamatkan. Satu kali dapatkan, masih dua, masih ada paranoia. Lu udah nahan dua disini, udah gak mungkin kalah, Cok sebenernya. Ini masih dua bol, masih ada paranoia. Waduh, dia paranoia. Wow, Mika Alulba. Another day, another round save by Mika Alulba. Gila, Mika ini udah nge-clutch berapa kali, anjir. Tapi belum ada suara smoke yang digunakan. Pusat dah itu, Pemus. Di flash ketauan. Gak ada mas panik-panik gitu, Pemus. 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 boomnya blunder dari nge-stunnya ngasih dari pas nge-stun gue yakin dia tuh mau stack atas bawah tapi kan omen lawannya dia tak mau di flash dia mau atas bawah tadi pasti kebetulan yang nge-call siapa tuh lu yang nge-call harusnya yang udah mati anjing satu jinx dari xmagic